Melalui salah satu pengurusnya, Sriwijaya FC secara resmi menyampaikan PK ke PSSI terkait pengurangan poin 4 yang dilakukan Komisi Disiplin beberapa waktu lalu. PK ini dilakukan oleh Sriwijaya FC dengan harapan agar bisa memperoleh hasil yang positif. Selain itu juga disampaikan oleh manajer Sriwijaya FC, Hedrian Shah, diharapkan langkah PK yang diambil oleh Sriwijaya FC ini bisa membuka mata masyarakat Indonesia, kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Diharapkan PK yang diajukan oleh Sriwijaya FC ini bisa membuat ketum PSSI Erick Thohir memahami kondisi Liga 2 saat ini, demi kebaikan sepak bola tanah air. Kita harapkan pimpinan tertinggi dari PSSI, Ketua Umum, itu dapat memahami apa sebenarnya yang dituntut oleh Sriwijaya FC. Kemudian memahami apa yang terjadi di sepanjang perjalanan Liga 2 saat ini. Sehingga ini menjadi bahan untuk dievaluasi, untuk dicermati oleh para pengurus PSSI, kemudian pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan persiap bolaan air. Akibat sanksi pengurangan poin yang diterima Sriwijaya FC dari Komisi Disiplin, berdampak dengan posisi Sriwijaya FC saat ini yang duduk di peringkat keempat, di bawah Semen Padang, Persiraja Aceh, dan PSMS Medan.